Kamu mungkin sudah membaca nilai saham Tesla anjok hingga 12% dalam sehari. Hal yang besar untuk sebuah perusahaan rasa-rasa seperti Tesla. Jumlah pelanggan Netflix turun untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Ford dan Boeing merugi belasan triliun rupiah selama kuartal pertama 2022. Serta beragam berita buruk lainnya. Bagi orang-orang yang bekerja di sana, tekanan yang mereka hadapi saat ini sedang berada di titik tertinggi. Tapi ini semua bukan hal yang baru. Ada banyak perusahaan bisa bangkit dari titik yang lebih rendah daripada ini. Seperti General Motors yang pernah mengajukan pilot di 2009. Salah satu kasus pilot terbesar di dunia. Namun sekarang malah menjadi perusahaan profitable. Tentu saja ada banyak hal yang terjadi seperti restrukturisasi, pivot, hingga pergantian kepemimpinan untuk membangkitkan kembali perusahaan. Kita akan bahas ini di kesempatan mendatang. Yang ingin saya bahas sekarang adalah ketika keadaannya sedang buruk, tekanan akan jadi tinggi. Dan banyak orang akan mengalami keadaan seperti sedang tersedak atau cok. Kita bisa melihat hal ini terjadi cukup sering dalam dunia olahraga. Seorang atlet profesional tak mampu mengatasi tekanan dan tiba-tiba gagal melakukan hal yang sudah dilatih ribuan jam. Misalnya, gagal melakukan tindangan penalti penentu kemenangan di sebuah kejuaraan dunia. Walaupun contoh yang sering kamu temukan di internet kebanyakan datang dari dunia olahraga, tapi pada praktiknya ini terjadi dimanapun. Mulai dari saat mengambil sertifikasi profesi, melakukan pitching kepada klien, dan tiba-tiba sang CEO perusahaan itu bergabung. Sampai dengan mengalami proses wawancara pekerjaan. Sekarang bayangkan kinerja perusahaan sedang anjolok cukup parah. Informasinya tersedia secara umum, dan tekanan berdatangan dari para pemegang saham. Para pemimpin dan manajer yang punya jam terbang tinggi pun bisa mengalami hal yang sama, yaitu tersedak ketika mereka benar-benar dibutuhkan untuk memberikan performa terbaik. Sian Beilok, seorang peneliti ilmu kognitif dan penulis buku cok, mengatakan bahwa kondisi tersedak bisa muncul karena orang tersebut mulai mempertahatikan hal-hal secara mendetail, atau kita sebut over attention, yang sebelumnya tidak terpikirkan. Seiring tekanan mulai naik, orang cenderung meningkatkan fokusnya, namun kepada hal-hal yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Ini dibuktikan dengan sebuah eksperimen terhadap para pemain bola, di mana mereka diminta untuk benar-benar memperhatikan bagian kaki mana yang mereka gunakan ketika menendang bola. Mereka yang diminta untuk fokus menggunakan suatu bagian kaki ketika menendang bola, malah punya performa yang lebih buruk ketimbang mereka yang diminta untuk fokus kepada arah bola tersebut. Mendengar hal ini, mengingatkan saya kepada tes yang dulu sering dilakukan para perusahaan besar. Mereka meminta kandidat untuk memberikan jawaban, mengapa perusahaan X merugi, lalu apa yang harus dilakukan. Mereka yang gagal kebanyakan langsung fokus kepada suatu hal, misalnya tren teknologi yang sedang terjadi atau keadaan politik. Tapi mereka yang lolos ke tahapan selanjutnya, memahami bahwa kerugian adalah hasil dari semua formula yang sederhana, yaitu profit sama dengan penghasilan dikurang biaya. Dari sini mereka akan mencoba untuk melihat apakah ada kejanggalan dari penghasilan. Jika tidak ada, baru mereka masuk lebih detail ke dalam biaya. Kamu mungkin berpikir bahwa ini semua adalah hal yang jelas dan masuk akal. Namun dalam tekanan, seperti yang sudah ditunjukkan oleh banyak orang, terlalu fokus ke dalam detail malah membuat lupa terhadap faktor-faktor yang lain yang juga berpengaruh. Dan terkadang faktor ini jauh lebih sederhana. Alasan kedua mengapa orang mengalami kondisi tersedak adalah karena mereka jarang berlatih dalam keadaan tertekan, sehingga mereka tidak terbiasa. Seorang atlet yang berlatih di lapangan yang bagus, tanpa seruan penonton, ataupun konsekuensi jika mengalami kegagalan, akan mudah mengalami kondisi ini ketika memasuki babak final. Belok juga menyarankan bahwa kondisi berlatih sebaiknya dibuat semirip mungkin dengan kondisi nyata di lapangan agar kita terbiasa. Netflix mengalami pertumbuhan positif dalam 10 tahun terakhir. Dan baru kemarin, perusahaan mengumumkan kehilangan pengguna. Saya penasaran, ingin melihat apa yang dilakukan Netflix. Karena saya bisa membayangkan jika dalam satu dekade terakhir, perusahaan selalu berhasil, maka para pemimpinnya ataupun anggota tim belum mendapatkan banyak pengalaman bangkit dari keterpurukan. Potensi tersedak yang terjadi akan cukup besar. Lalu, apa yang kita bisa lakukan untuk menghindari kondisi tersedak? Pertama, sementara keadaan sulit adalah sesuatu yang biasanya dihindari, tapi kita sekarang mengerti bahwa keadaan sulit dengan tekanan yang tinggi adalah kesempatan untuk berlatih. Supaya kita bisa memanfaatkannya, para pemimpin dan anggota tim harus memahami bahwa keadaan yang buruk, tekanan yang tinggi adalah ajang latihan. Bandingkan kondisi mental seperti ini dengan menjalannya dengan stres, keadaan sedang tidak baik, hingga rasanya ingin keluar dari keadaan ini secepat mungkin. Kedua, sadari apa yang kita sedang fokuskan. Ketika tekanan sedang tinggi, kebanyakan dari kita akan terlalu fokus terhadap hal-hal yang biasanya kita tidak pikirkan. Fokus ini belum tentu benar. Bayangkan kamu gagal melakukan tendangan penalti karena kamu terlalu keras menendang dengan ujung kaki. Semenjak itu, kamu berkata dalam hati, Jangan menendang terlalu keras dan gunakan bagian samping kaki untuk memperluas bidang permukaan. Sudah, ngomong dalam hatinya. Saya hanya mengarang saja di sini, saya tidak tahu apa-apa tentang sepak bola. Kamu pada akhirnya malah melakukan analisis terhadap performa kamu ketika sedang menendang atau mengoper. Kamu lupa mengenai strategi atau melihat teman yang sedang tidak dijaga. Kamu terlalu fokus mengurangi tenaga dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Jika kamu bisa menyadari bahwa kamu sedang fokus ke suatu hal, maka kamu bisa menarik diri dan kembali melakukan orientasi. Ketiga, miliki ritual kamu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa ketika orang memiliki ritualnya sendiri seperti berlari-lari kecil atau bernyanyi, kadar overfokus mereka akan berkurang. Orang-orang menggunakan ritual ini untuk mengalihkan pikiran dan melakukan orientasi terhadap tujuan akhirnya. Terakhir, yang menurut saya juga menarik adalah faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kondisi tersedak. Seorang pemimpin yang menunjukkan bahwa ia sedang tertekan akan berdampak negatif kepada para anggota timnya. Tekanan akan terus muncul. Kita sebagai pemimpin harus menghindari cok, mengajarkan bagaimana mengatur cok kepada anggota tim, dan di saat bersamaan membuat kondisi seimbang antara tekanan yang sehat dan kondusif untuk mempersiapkan para anggota tim sehingga mereka tidak mengalami kondisi tersedak secara konstan. Tugas yang sangat sulit, saya tahu. Itulah mengapa kamu perlu memulainya sekarang. Just do it! Terima kasih telah mendengarkan podcast weekend produktif dari Tekinesia Indonesia. Jika kamu suka konten seperti ini, dan ingin mendapatkan insight harian seputar dunia startup dan profesional, database berbagai vertikal startup Indonesia, serta konten premium lainnya, pastikan kamu berlangganan Tekinesia ID+. Cek deskripsi untuk lengkapnya. Saya Hendry Salim, CEO Tekinesia Indonesia. Pamit undur diri.